Heho Pop Gengs! Ada banyak tempat aneh yang disebut-sebut melawan hukum alam. Mulai dari sungai mendidih, bukit, dan batu antigravitasi. Lalu gua terkutuk yang semuanya berubah menjadi batu. Hingga tempat yang bisa membuatmu melayang layaknya Aladin. Namun, apakah semua yang viral ini adalah fakta atau hoax? Mari kita temukan jawabannya bersama di DPFact kali ini. Seorang vlogger sempat menggemparkan dunia maya dengan temuannya berupa sungai air yang mendidih di salah satu aliran sungai Amazon. Dalam keterangannya, sumber panas dari sungai ini bukanlah berasal dari gunung vulkanik. Sehingga, banyak warga net yang kurang percaya dan menganggap ini hanya editan karena ada yang tampak mencurigakan pada bagian ini nih. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Video ini adalah fakta. Ini adalah sungai Sanai Timpisca yang berada di Perum, tepatnya dalam hutan Amazon. Pria bernama Andres Ruzo ini sengaja datang mencari sungai ini karena sering mendengar kisah tentang sungai dengan air mendidih ini dari orang-orang terdekatnya dan membuatnya nyaris tidak percaya. Yang mengukur suhu rata-rata di sungai itu adalah 86 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 98 derajat Celcius. Wah, sangat panas kan? Beberapa hewan yang gak sengaja terjatuh ke dalamnya bahkan langsung ngati loh. Jika kamu nekat, celupin jari kamu ke dalam air sungai, udah pasti kamu bakal ngalamin luka bakar tingkat 2 atau 3. Jangankan mencelup jari, udara panas di sekitar sungai juga bisa terhirup dan panasnya langsung terasa sampai ke paru-paru. Tapi jika musim hujan, suhu air di sungai ini berubah sedikit mendingin dan banyak orang yang berenang kok. Sungai Sanai Timpisca memiliki lebar mencapai 25 meter, kedalaman 6 meter, dan panjang mencapai 6,24 kilometer. Sungai ini gak seperti mata air panas pada umumnya, yang berasal dari gunung vulkanik. Soalnya, jaraknya gunung vulkanik terdekat dari situ mencapai 700 kilometer. Seperti jarak balik ke Jogja, jauh kan? Menurut ilmuwan, penyebab air mendidih ini akibat adanya bagian garis retakan bumi, bermula dari air hujan, lalu meresap ke tanah yang dipanaskan oleh panas bumi. Kemudian muncullah ke permukaan dan jadilah air yang mendidih. Wah, alam ini emang ajaib ya, PopGangs? Selanjutnya ada video yang gak kalah menghebohkan, karena memperlihatkan sebuah mobil yang berjalan mundur, namun menanjak di sebuah bukit. Dikabarkan bahwa ini adalah bukit antigravitasi, dan memiliki medan magnet yang cukup kuat. Untuk memastikannya, mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini. Apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini jeng-jeng-jeng-jeng adalah hoax. Tapi video ini asli ya, bukan editan. Yang hoax itu adalah kabar bahwa ada medan magnet besar yang menarik mobil ini, sehingga bisa menanjak sendiri dalam posisi mundur. Soalnya, terbantahkan oleh pembuktian menggunakan bola karet. Kalau ada medan magnet, bola karet mana bisa ketarik menanjak seperti ini? Jadi, lokasi ini emang disebut bukit gravitasi di Ersire, Skotlandia. Namun, peneliti terbaru menjelaskan bahwa bukan soal ada gravitasi atau tidak, melainkan ini hanyalah ilusi optik yang rumit. Para ilmuwan ini mengecek perbedaan antara puncak dengan bagian bawah, ternyata emang kebalik. Pada bagian yang dianggap puncak lereng, ternyata lebih rendah, sedangkan yang dianggap bagian bawah justru lebih tinggi. Faktanya jika di sana, kita akan merasa sedang menurun. Namun, otak kita memberi kesan sedang menanjak karena melihat pemandangan di sekitar yang ternyata juga terlihat miring. Wah, bisa kayak gitu ya? Sekarang, mari kita lihat foto yang sempat mengejutkan jagad maya ini. Dikabarkan ini adalah sebuah hutan di mana seseorang bisa melayang beberapa meter tanpa terjatuh. Banyak warganet yang gak percaya ada tempat kayak gitu di dunia. Lantas, apakah ini fakta atau hoax? Jawabannya kabar ini adalah... Hoax! Faktanya ini adalah salah satu wahana baru di Dago Dream Park, Bandung yang bernama Aladin's Carpet. Bertempat di Dago Giri, KM 2,2 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan tema Alam Bebas dipenuhi oleh pohon pinus dan air sungai yang mengalir deras. Di sini kamu bisa merasakan sensasi tegang, bercampur senang, karena bisa duduk di atas karpet dengan latar hutan pohon pinus yang hijau tanpa perlu takut. Karena dilindungi oleh tali yang kuat serta diberi pengaman berupa helm dan pengait yang akan diikat di pinggang kamu. Gak hanya itu, wahana ini ternyata juga sudah lengkap dengan seorang fotografer yang juga nunggu di depan tengah tali untuk motret kamu dan langsung diedit lho. Kemudian dicetak dengan tali pengaman yang dihilangkan supaya foto kamu tampak seperti emang sedang terbang. Wah, seru banget ih! Berikutnya mari kita melihat sebuah goa yang dikabarkan airnya itu bisa mengubah benda-benda jadi batu. Wuuuuh, mari kita lihat videonya. Terlihat sangat nyata ya, tapi apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya ini adalah fakta. Ini adalah salah satu objek wisata tertua yang berada di tepi sungai Nid, North Yorkshire, Inggris. Namanya adalah The Petrifying Well atau sumur yang membatu. Karena jika menyimpan satu benda di sini selama beberapa bulan hingga tahunan, benda ini perlahan bakal mengeras seperti batu pada bagian luarnya. Dulunya warga setempat menganggap sumur ini dikutuk sama iblis atau penyihir. Karena selain airnya bisa mengubah benda jadi batu, mereka juga percaya jika minum air sumur ini akan menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, setelah diteliti, ternyata fenomena itu terjadi karena air sumur ini mengandung mineral yang sangat tinggi. Sehingga molekul penyusun dari benda asli bukan hanya dilapisi, namun digantikan dengan molekul batu atau mineral. Baik, sekarang mari kita lihat sebuah batu raksasa yang tampak seimbang dan menentang hukum fisika. Walaupun letaknya di lereng bukit, tapi nggak meluncur atau bergerak sama sekali loh. Batu ini disebut-sebut sebagai batu antigravitasi. Hmm, benarkah demikian? Apakah ini hoax atau fakta? Hmm, sebenarnya ini adalah fakta ya. Batu yang diberi nama Faan Iraikal ini memang benar-benar ada dan bukan editan. Bola raksasa ini cuma satu dari sekian banyak batu keseimbangan yang ada di berbagai belahan dunia. Jadi sebelumnya, beratus tahun lalu, bola ini adalah batu yang jauh lebih gede. Namun, perlahan ngalamin korosi hingga menjadi seperti sekarang ini nih. Faan Iraikal kini menjadi salah satu objek wisata populer di Mahabalipuram, India. Nggak sedikit wisatawan yang mencoba untuk menggulingkan batu ini dengan dorongan tangan, namun belum ada yang berhasil melakukannya. Para pengunjung menamai batu ini dengan sebutan bola mentega Krishna karena menurut legenda, ini adalah gumpalan mentega yang dicuri sama Krishna ketika masih kecil dan senang mencuri mentega milik ibunya untuk disantap. Namun, suatu hari mentega yang dicurinya itu jatuh dan tergelincir sampai ke sini. Dan akhirnya, gumpalan mentega itu pun berubah menjadi bola batu raksasa setelah ribuan.